Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan ini teni kayak gerombolan ini lebih-lebih ormas jadinya tidak ada kepatuhan selamat menikmati TMI itu lahir dari rakyat kalau mengatakan TMI segeri gerombolan sebetulnya mengatakan rakyat itu gerombolan semua kalau beliau mengatakan putra seorang tentara juga seharusnya tidak boleh mengatakan hal sepertinya karena TMI itu atau dulu kita sebut Ampri lahir dari BKR, TKR dan menjadi TMI dan Ampri dan sekarang TMI lagi organisasi TMI itu organisasi yang sudah teruji kita garis komatu kemarin satu perkataan yang viral ini perlu saya uruskan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa kami generasi penerus TMI yang masih aktif itu tetap solid kalau terjadi perbedaan kesalahpahaman pimpinan mungkin saya dekat dan rem mungkin itu semuanya dengan kasih berbeda dengan hal yang matiak terjadi tetapi kita tidak akan pernah satu tujuan TMI tujuannya menjaga kedolakan NKR persatuan menjaga kesatuan dan persatuan tidak akan berpengaruh terjadi perbedaan pendapat yang terjadi mungkin dengan panglimat dengan kasar hal yang matiak dulu-dulu juga seperti itu tetapi beliau mungkin tidak paham hanya keluarga tanya-tanya maaf sudah diklarifikasi bukan itu maksudnya tetapi dengan perkataan dia mengepekan TMI seperti gerombolan itu sudah tidak pantas sebagai wakil rakyat Pak Epengi Sibolo seharusnya berpikir jernih sebelum mengeluarkan suatu kalimat yang bisa menyakiti hati seluruh prajurit TMI seluruh keluarga besar TMI kita saja sebagai prajurit TMI saya selalu tekan-tekan hargai orang lain hargai orang tua kita hargai masyarakat kita jangan kita mudah selangkan atau kata-kata yang bisa menyakiti hati rakyat saya pun juga sebagai pemandang kepada staff saya kepada anak buah saya saya menghargai pangkat apapun tetap saya hargai nah ini yang terjadi kemarin beberapa minggu nado tira dan kemarin beliaunya meminta maaf kepada seluruh prajurit TMI selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati